Sejak Senin pagi hingga siang, kantor Bank BRI di Cianjuri, Jawa Barat ramai didatangi para nasabah yang melaporkan hilangnya saldo rekening tabungan mereka. Meski belum ada penjelasan detail dari pihak bank, para nasabah yang melapor telah diberi formulir pendataan oleh petugas Kamanan Bank. Menurut beberapa nasabah, uang di rekening yang hilang secara tiba-tiba bervariasi mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp50.000.000. Hilangnya saldo rekening tabungan terjadi sejak Jumat pekan lalu. Nasabah baru menyadari setelah menerima laporan adanya penarikan uang dari aplikasi bank. Penarikan saldo tersebut dilakukan secara bertahap. Ya, secara tidak secara otomatis sudah terdebih dengan total Rp4.500.000.000. Dengan tiga kali tarikan, Rp1.500.000, Rp1.500.000.000. Total berkurangnya itu Rp7.500.000.000. Dari ini, jadi melalui SMS, satu-satu, lalu lima kali transaksi, 1 juta, 1 juta, 5 juta, ya. Terakhir, Rp2.500.000.000.000, jadi tetalnya Rp7.500.000.000.000. Hingga saat ini, baik pihak bank BRI Cianjur maupun BRI Pusat belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Namun pihak bank berjanji uang akan kembali dalam dua hari karena adanya gangguan sistem.